Halo semua, jumpa lagi di channel saya Dini at Home. Buat yang baru mampir, kenalkan saya Dini dengan ibu tiga orang anak yang berasal dari Jakarta, yang sekarang tinggal di Melbourne. Untuk video kali ini, saya dan anak saya, yang pertama Andy, ingin membagi resep memasak risotto jamur dan sayuran bayang. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu risotto. Risotto adalah hidangan nasi italian utara yang dimasak dengan kaldu. Kaldunya ini bisa digunakan dengan kaldu ayam, kaldu daging, kaldu sayuran, dan juga kaldu ikan. Untuk memasaknya, kita perlukan konsentensi krim. Makanya kita menggunakan parmesan cheese. Ini juga risotto ini bisa menggunakan bawang putih dan bawang bombay, juga anggur putih. Tapi kalau anggur putih ini bisa opsional ya, maksudnya bisa dipakai dan bisa tidak. Untuk lebih lengkapnya, silakan ikuti langkah-langkah memasaknya. Saya juga cantumkan resep dan cara memasak di description di bawah ini. Jadi, jangan kemana-mana ikutin terus video ini dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe channel saya ini. Terima kasih. Pertama-tama kita perlukan adalah 1 bahang bombay di cincang, 3 siung bahang putih di cincang, 400 gram jamur sitake yang sudah direndam 30 menit sebelumnya dan dicuci bersih, 1 ikat bayam yang sudah dicuci, beras oba rio, 3 cangkir, nah oba rio rice ini adalah, atau beras oba rio ini adalah nasi berbigi pendek. Siapkan minyak panas, dan masukkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah dicincang, tumis hingga rata, serta masukkan 3 sendok mentega. Potong jamur sitake yang sudah direndam, ditiriskan 2 kali perendaman dengan air bersih. Masukkan jamur yang sudah dipotong-potong untuk ditumis bersama dengan bawang bombay dan bawang putih. Aduk tumisan menjadi rata, hingga matang. Masukkan 1 sendok daun segar thyme. Masukkan 3 gelas beras arbaryo. Masukkan 1 sendok daun segar then10. Masukkan 1 sendok daun. Masukkan minyak panas, dapet dapet portraits, check that out. Masukkan consumed with the belly bang. Campur 2 blok Atau 2 kotak kaldu sayuran ke dalam 7 gelas air panas Tuangkan ke dalam penggorengan yang sudah ada bahan-bahannya yang tercampur Aduk rata dengan api kecil Hingga nasi obreo menjadi lembut dan tercampur rata dengan yang lain Masukkan 1 gelas anggur putih Nah, saya pakai anggur putih Tapi kalau kalian tidak mau pakai, silakan Ini hanya bahan opsional atau bahan yang bisa dipakai ataupun tidak bisa dipakai Masukkan irisan bayam ke dalam adonan risotto tadi Dan tambahkan air sedikit Kalau adonan tersebut merasa terlihat kering Bisa ditambahkan air 1 atau 2 cangkir Tambahkan garam secukupnya Aduk semua menjadi rata Tambahkan garam secukupnya 2 cangkir parmesan cheese Nah, kalau si Andy ini cuma kira-kira dia pakai tangan ya Dia tidak pakai cangkir So, kita lihat hasilnya Aduk adonan risotto Biar semua menjadi rata Cheese yang baru masuk tadi ya Keju yang baru masuk Siapkan piring yang sudah dipanaskan di oven Dan risotto yang sudah matang Siap disajikan Disusun setiap piringnya Dan diberi garnis atau hiasan Daun thyme yang segar atau yang kering Dan juga potongan atau taburin Irisan keju parmesan tadi Selamat makan Selamat menikmati